Halo semuanya, hari ini gue dan Anissa akan memberikan reaksi terhadap sebuah video yang luar biasa ini katanya Best Gamer House di Latvia jadi aku tuh gak sengaja ngeliat thumbnailnya, sempet liat dikit dan aku ngerasa kayak ini harus aku react sama kamu karena aku keinginanku adalah untuk punya rumah yang kayak gini sebenernya kayak apa sih? makanya kamu harus liat tuh, ini seleraku banget rumahnya walaupun aku udah bikin rumah sendiri ya sekarang ya, cuman entah kenapa aku suka banget rumah ini oke, ini ceritanya adalah ada seorang gamer namanya Dan Mucede dia jago banget main gamenya dan prestasinya dia salah satunya adalah udah bisa beli rumah ini keren anaknya masih muda banget berapa? 20-an kalo gak salah tuh tampak depannya, gokil gak? tuh pas lampunya nyala, gila gak? gokil gak? keren sih eh bagus tuh itu minimalis banget sih minimalis dan clean gitu loh ini aku banget sih iya ada ornamen kayunya, penerangannya dimana-mana iya, iya ini aku suka banget cakep, 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 cakep ini kayaknya highlight, ih kamar mandinya bagus banget pengen punya bathtub yang kayak gitu loh tuh, tapi ini kalo ada kucing abis nih sepatu-sepatunya nah ini ceweknya masih muda banget ya ini gamer? iya dia gamer, gamer cewek jago banget aku kira dia kayak news anchor gitu loh terus dia bilang makasih buat komunitas dia dia bikin sendiri, percaya gak kamu? kayak The Sims dia bikin sendiri keren dia dan production teamnya bikin di cinema 4D jadi semua itu keinginan dia persis aku tuh, aku berharap aku punya kesabaran setinggi dia aku kayaknya bisa deh bed kalo aku, aku lempar ke interior design soalnya, yaudah deh gue maunya kayak gaya-gaya Jepang minimalis terus aku lempar jadinya kayak gini first level bedroom total 2 bedroom smallness ih keren banget keren ya warnanya hitam ini yang smallness dia bilang aku tuh lagi suka banget sih sama oke ntar, ini pause dulu living roomnya dia ini menurut aku maskulin banget sih karena banyak elemen hitam sama monokrom-monokrom gitu tapi ini cewek yang punya sebenernya ternyata, aku baru tau kira cowok kan dia gondrong gitu built-in storage with freezer tuh freezer-nya dia microwave gila, modern banget ya coffee machine island-nya ini keren sih kalo kita kan dibikinnya disini marmer ya tapi kalo dia tuh bikinnya, aku gak tau materialnya apa tapi keliatannya it's very very cool iya sama kayaknya bagian-bagian luar rumahnya itu oke banget gitu oke apa maksudnya maksudnya alam banget gitu iya iya super clean, super minimalis bener-bener ini gaya aku banget sih iya gak sih? jujur aku sebenernya bukan aku banget iya liat tuh storage for knife tapi oh iya pisau keren gila keren banget ya keren banget ya gila itu dong langit-langitnya bagus banget dia tuh ala-ala rumah rumah tradisional gitu loh kenapa tradisionalnya mau dari renungan? ini ini apa namanya, gayanya gaya rumah yang segitiga oh bentuknya tapi gak kayak rumah minimalis yang kotak-kotak gitu itu kalo kita liat bener-bener bener-bener itu udah lampu-lampunya di atas lampunya semua lampu-surut gitu ya iya buat stand up tuh lucu tuh di depan situ gak ada wall dia bilang karena untuk ngasih liat spacious bener juga sih tapi kadang-kadang kalo kayak gini tuh masalah kebisingan nih kalo gak ada temboknya tapi kan dia gak punya tetangga gak ada jalur mobil, motor iya bener juga sih gak ada alpha midi juga di depan situ kan biasanya suka ada motor lewat gitu kan ada nongkrong gitu mobil iya bener ada orang nongkrong gak ada ondel-ondel lewat ada? enggak gak emang itu banggunya lucu itu perapiannya dong lucu, keren banget oh dia di luarnya tuh ini apa lagi ada salju iya fireplace-nya bisa diputer ke direction manapun liat gitu oh jadi biar ngarahin gitu loh hangatnya mau ke arah mana jadi dia bisa santai disitu kalo di Indonesia gak kepake ya oke sih iya di Indonesia malah jadi panas soalnya aku ngerasa kayak rumah yang oke tuh kalo rumah yang bisa apa ya bisa jadi tempat kumpul keluarga gitu loh semakin tua tuh kayaknya itu semakin penting semakin kumpul ini bisa 12 orang meja bagus banget ya dan dia tuh gak terlalu banyak apa ya aksesoris gitu-gitu loh lukisan dan lain-lain nah kan gak ada foto keluarganya kan kalo kita liat kan dia belum belum berkeluarga sayang bikin rumah pake foto keluarga bikin temboknya jadi ini aja jadi keganggu dia belum berkeluarga sayang oh ini ininya dia nih ih bagus banget belakangnya tuh ada kotak-kotak itu di belakang komputer ini komputernya aja keren banget Beb iya dia ini apa namanya ih sama kayak kamu dibuat lucu banget gitu loh dibuat cewe banget tapi ternyata tempat dia streaming tempat dia kerja itu jauh lebih terang lebih cewek ya enggak lebih kecil daripada ku bayangin loh oh oke area kerjanya dia liat deh iya gak sih karena seharusnya dia kan menghabiskan banyak kutu disitu terusnya lebih luas lagi gitu ya iya menurutku sih iya tapi kalo game kayaknya memang secukupnya aja sih karena kan gak ngeliatin hmm area tuh the whole open dia dia layarnya sama kayak aku di atas gitu cuman kan aku pake pake asus kan iya jadi apa namanya waktu itu aku sempet pake asus yang 4K sekarang aku pake asus yang 2K tapi ada dua biji monitornya oh itu lemari semua disini seleranya dia bagus banget sih Beb iya ya kok bisa ya maksudnya dari mana orang bisa dapet selera itu tuh di dapet dari mana gitu dia ada basic gak sih ini sofa nya ada Minian itu punyanya Ale disitu loh iya nah random banget tiba-tiba ada Minian menurut aku secara peletakan sofa nya agak aneh sih iya iya gak sih kayak kayak afterthought gitu loh kayak dia udah bikin streaming room nya abis itu baru di kasih sofa tapi itu menurutku kacanya juga keren sih ini kaca gini mahal sih kayak gini iya biasanya tuh yang paling mahal kaca-kaca gini karena warna ya gak gak maksudnya kaca tuh biasanya emang lebih mahal hmm oke oh ini ada ada ini lagi oh jadi tiap studio dia beda oh satu tuh streaming yang di bawah tuh streaming yang ini tuh buat pantesan kecil karena emang secukupnya aja oh kamera-kamera nya dong lensanya lensanya oh ini rumahnya lebih besar Canon C300 apa 100 tuh wow Black Rana itu apa sih Breaking Bad poster nya film iya series kenapa dia nempelin seris orang iya karena dia suka kali itunya Breaking Bad nya ini rumahnya bagus banget sih mejanya adjustable jadi bisa dinaikin turunin tapi dia cantik banget ya masih muda kayak gini punya duit banyak gila ya orangnya zaman sekarang ya dan dia di Latvia Latvia tuh di Eropa mana tuh? oh pokoknya di Latvia aja tapi dia berani ya tinggal sendiri gitu dengan oh ini Blue Yeti aku pernah punya nih Blue Yeti nih buat gak dipake iya tapi itu aku ganti pake Shure Shure yang standar gitu sekarang nah ini apa nih? shelf nya no ini ada red cam dia punya red cam dong emang kenapa red cam? red cam tuh biasanya buat buat cinema-cinema gitu tuh kamera red wow dipakenya buat apa dia ya? dia suka oh ini sekalian production team hmm oh ini buat buat nginap anak produksi nya dia iya di bagian belakangnya sih itu ya gila keren banget tapi desainnya tuh memang memang secara holistik itu nyambung ih keren banget takut jatuh sumpah eh pusing gak sih dia jalan tapi kalo kalo misalnya ada orang yang duduk di bawah terus kita pake rok agak PR sih iya sih agak malu sih memang makanya kecuali pake hot pants nah kalo di rumah harus pake hot pants kemana pun nah terus dia masuk kemana nih wah ini koleksi sepatunya dia terus ini bedroom nya ini master bedroom nya tapi master bedroom tuh biasanya gede-gede banget ya master bedroom nya dia agak mirip sama yang buat tim nya oh iya nih nih iya nih nah dia rangkanya juga dibikin kecil sama dia dibikin pendek kayaknya kalo kalo orang luar tuh kayak emang secukupnya gitu loh bener yang penting living room dapurnya itu yang tempat itu tuh iya buat orang luar tuh mungkin gak gak perlu yang hebo-hebo banget ya maksudnya secara fungsi aja ini lukisan apa tv? itu tv itu tv oh tv jadi sekarang tuh lagi banyak model tv yang bisa dijadiin lukisan ya lukisan jadi hidup terus dong listriknya ini terus iya tapi listriknya gak terlalu banyak makanya katanya sih gitu ini bedroom wih itu koleksi sepatunya dia banyak banget tapi kok lebih bagus dia ya kayaknya ya apanya cara dia nyusun raknya gini kita kan juga punya nah raknya dia tuh emang dibediriin gitu dimiringin gitu sehingga sepatunya lebih keliatan kalo kita rata oooh make sense aku suka banget sing-sing ini tuh menurut aku salahnya kita kita gak bikin his dan her sing sih karena seharusnya kayak dirumahnya Kristen Sugiono tuh dipisah gitu ya dipisah showernya bedroomnya luar biasa keren banget ya ampun dia tinggal mandi disitu dia bilang aduh gokil sih itu ada kacanya oh ini udah lantai 2 tinggal keluar lagi dia hmm ke 2nd floor bedroom head over to the 1st floor put some fire berarti 2 lantai ya dia cuma 2 lantai sih eh dia lagi duduk disitu lucu banget asik banget lampunya bagus ya gila ya ini ini cewek hebat luar biasa hebat banget penasaran Beb umur berapa sih oh market price nya naik 40% cost way more than you spend on it thank you so much oh dia baru bikin rumah ini dan harganya naik 40% gila itu aja udah hoki banget dia hmm wow kelar videonya yang kurang apa nih yang kurang buat pembantu rumah tangga gak ada di luar juga sih tapi kalo di luar nih kalo orang luar ya orang luar iya meet gitu ya iya dan menurut aku ini salah satu desain rumah paling bagus yang pernah aku liat sih kayak elegan banget bagus banget cakep banget kamu banget sih tapi aku juga suka banget sih emang kamu suka kamu kan ruangan kamu sendiri kamu bikin jadi kayak American classic gitu iya itu kan aku beberapa tahun yang lalu oh jadi udah berubah tiba-tiba kan aku bikin untuk kamar gak kamu udah berubah seleranya aku masih suka tapi 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 aku lagi punya yang baru aku suka juga kayak ada ornamen-ornamen warna hitam karena itu jadi tiba-tiba kamu suka gaya minimalis ke dulunya kamu suka American classic gitu karena aku sudah bikin paham gak aku sudah merasakan dan aku udah punya dan ternyata gak suka suka tapi tapi aku jadi penasaran yang lain pengen nyoba yang lain gitu loh kan karena dulu ya pas gue lagi mau renov rumah ini si Anissa bilang ini ruangan aku yang design pokoknya aku dibikin American classic sangat gak nyambung sama satu rumah ini eh tadi temanku dateng ke rumah dan kesini terus katanya mana sih ruang kerja kamu oh liat lah itu terus aku ceritain soal yang kamu gak suka kalau misalnya bikin American classic gitu terus kayak lah emang kenapa masih nyambung kok cuma dia yang bilang ini masih nyambung iya cuma karena warnanya masih putih gitu loh enggak enggak karena dia temen kamu dia akan ngomong apa aja buat temennya enggak enggak juga perempuan kan kayak gitu tapi yang penting aku udah bikin kan selalu women support women tapi itu tapi menurut kamu ini gimana? aku bikin kan warna itu oke ya keren banget ya ini oke banget sih keren jadi good luck buat siapa namanya danu cd danuj danuj gimana pun cara spellingnya ya keren banget apa namanya dia udah berhasil di usia yang sangat muda bisa punya rumah sekeren ini dan yang paling penting seleranya keren iya karena biasanya orang masih muda tiba-tiba dapet duit nomplok ya dari hasil bikin rumah apapun gitu dibikin rumahnya yang heboh-heboh gitu jadi heboh kalau dia enggak dia understated banget dibikin berkelas sama dia enggak usah terlalu capek ngasih liat bahwa ini lho gue gitu tapi dibikinnya itu fungsional, minimalis, elegan, keren keren suka banget gitu itu aja rumah yang kita react kalau menurut kalian ada gak rumah yang lebih keren lagi tinggalin di komen ya makasih semua dadah terima kasih terima kasih